Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya ya yaitu pertanyaannya adalah apa sih bedanya aerobik dan Zumba ya lebih berkeringat mana atau lebih efektif membakar kalori mana aerobik atau Zumba ya sebenarnya aerobik dan Zumba itu sama-sama olahraga kardio yang bisa membakar kalori dan lemak tetapi memang ada beberapa perbedaan titik poinnya ya kita simak ya senam aerobik itu akan melatih semua otot ya lengan pundal kaki sendi perut betis dan paha ya sedangkan untuk eh utama Zumba fokus utama Zumba adalah melatih melatih otot inti melatih otot inti seperti otot yang ada di tubuh kaki serta bokong ya kemudian senam aerobik lebih banyak menggunakan gerakan-gerakan atletik yang dilakukan berurang kali hal ini untuk membakar kalori dalam jumlah besar ya sedangkan Zumba itu banyak mendapat gerakannya sedikit ada densenya kemudian langkah-langkahnya juga sederhana tetapi lebih sering digunakan untuk bagian-bagian tubuh seperti pinggul ya dan dia lebih menekankan kepada otot kemudian apa sih pertanyaan berikutnya apa perbedaannya gerakan Zumba dan aerobik kita akan kasih contoh ya apa perbedaan gerakan Zumba atau aerobik oke gerakan Zumba gerakannya lebih sederhana tapi lebih banyak menekankan kepada otot pinggul tubuh serta kaki eh dua tiga empat dua tiga empat oke sedangkan aerobik itu lebih banyak variasi musiknya lebih dinamis kemudian eh gerakannya diulang-ulang untuk eh memperbanyak pembakaran kalori contoh oke satu dua tiga empat 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 quen ini selamat menikmati oke diulang lagi ya demikian edisi jawaban dan pertanyaan dari video kali ini jadi apakah kalian pilih zumba atau aerobik keduanya sama-sama bagus bisa menurunkan berat badan dan bisa membakar kalori apapun yang kalian pilih pilih yang kamu bisa dan kamu suka selamat mencoba yaa selamat menikmati